Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Emru Di Hayatami Hari ini saya akan melanjutkan Pembahasan materi mengenai geometri ruang Dimana Hari ini akan kita bahas Adalah kedudukan Titik, garis Dan bidang pada bangun ruang Oke di pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Pengertian dari Titik, garis, dan bidang Dan saya ingatkan kembali Titik itu merupakan unsur ruang yang Paling sederhana dan tidak Didefinisikan, sedangkan garis Adalah garis lurus dengan panjang Tak terbatas Lalu bidang adalah bidang Datar dengan luas tak terbatas Oke, yang pertama Yang akan kita bahas Hari ini adalah Aksioma garis dan bidang Apa sih aksioma? Nah aksioma Aksioma atau postulat adalah pernyataan yang diandaikan benar Dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian Ada tiga buah aksioma yang penting Dalam geometri ruang Yang pertama Melalui dua buah titik sembarang Hanya dapat dibuat Sebuah garis lurus Contohnya Misalkan ada titik A Kemudian ada titik B Nah apabila kita hubungkan Ini hanya akan Bisa dibuat Satu garis lurus Gitu Yang kedua Jika sebuah garis dan sebuah bidang Mempunyai dua titik persekutuan Maka garis itu seluruhnya terletak Pada bidang Sebagai gambarannya ini Berarti bidang alpha ya Ingat ini penulisan Bidang ini namanya Berarti kita sebut bidang alpha Nah misalkan disini ada Dua titik Nah maka garisnya Itu Terletak pada bidang Oke yang ketiga Melalui tiga buah titik sembarang Hanya dapat dibuat sebuah bidang Contoh ada titik A Titik B Titik C Apabila kita hubungkan Ketiga titik ini Maka hanya dapat dibuat sebuah bidang Belas ya Baik selanjutnya kita akan jelaskan Kedudukan titik terhadap garis dan bidang Yang pertama Kedudukan titik Terhadap garis Oke Dalam hal ini titiknya kita Sebut titik T Terhadap garis G Yang mempunyai Dua kemungkinan Yaitu Titik T terletak pada garis G Dengan kata lain Garis G melalui titik T Nah seperti ini Ini ada titik T Nah ini Garis G Jadi Kalau kondisinya seperti ini Ini artinya Garis G Yang ini garis G Melalui titik T ini Kemudian yang kedua Titik T berada di luar garis G Dengan kata lain Garis G tidak melalui titik T Nah kalau misalkan Garis G nya disini Kemudian titik T nya ada di sebelah sini Maka Ini jelas Garis G tidak melalui titik T Gitu ya Ini kedudukan Titik terhadap garis Jadi cuma ada dua Yaitu terletak pada garis Dan Di luar garis Atau tidak melalui titik tersebut Kemudian yang kedua Kedudukan titik T Terhadap bidang Alfa Mempunyai dua kemungkinan juga Sama Yang pertama Titik T terletak pada bidang A Dengan kata lain Bidang A melalui titik T Misalkan kayak gini ya Sini ada titik T Nah ini bidang Bidang alfanya Maka Titik T terletak pada bidang alfa Yang kedua Titik T tidak terletak pada bidang alfa Dengan kata lain Bidang alfa tidak melalui titik T Mudah ya Mengapalkannya Jadi ini titik T nya ada di luar Karena sama Baik kedudukan titik terhadap garis Ataupun kedudukan titik terhadap bidang Sama-sama mempunyai dua kemungkinan Yaitu terletak Dan tidak terletak Gitu Untuk memudahkan mengingat ya Nah selanjutnya Kedudukan garis terhadap garis dan bidang Yang pertama kita bahas dulu Kedudukan garis G Kita Sebut namanya garis G terhadap garis H Karena garis dengan garis Mempunyai dua kemungkinan juga Yaitu Apabila garis G dan garis H Terletak sebidang Maka Ini kalau sebidang ya Jadi Garis G dan garis H Berimpit Ini kemungkinan yang pertama Kalau garis G dan garis H Terletak pada satu bidang Lalu digambarkan seperti ini 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 ada sebuah bidang Kemudian garisnya ini ada garis G Kemudian garis H juga sama Ini ada di atas ini Berimpit Namanya berimpit ya berarti Garis G dan garis H Sejajar disini Jadi bertumpuk Nah kemudian Yang kedua Garis G dan garis H Berpotongan Nah gimana sih Kalau garis G dan garis H Berpotongan Ya misalkan Ini garis G nya nih Kemudian garis H Nah ini maka Berpotongan Ini dalam Terletak dalam satu bidang ya Selanjutnya yang ketiga Garis G dan garis H Sejajar Nah contohnya seperti ini Ini garis G nya Kemudian garis H nya Ini otomatis sejajar ya Seperti ini sejajar Oke jadi ada Berhimpit Berpotongan Dan sejajar Itu kalau garis G dan garis H nya Terletak pada bidang Lalu Kemungkinan kedua Garis G dan garis H Tidak terletak sebidang Maka garis G dan garis H Bersilangan Oke contohnya seperti ini Ini misalkan Ada Garis G Ini garis G terletak pada bidang Misalkan kemudian garis H nya Nah ini Ini garis H Yang ini garis G ya Lihat Misalkan garis G Dari atas Otomatis ini Disebutnya bersilangan Bersilangan Jadi kalau kita Apa sih namanya Dilanjutkan nih Garis ini Kita teruskan Maka seperti ini kan Nah Maka ini Kondisi seperti ini Disebut bersilangan Jelas ya Baik kita lanjutkan Kedudukan garis G terhadap bidang Sekarang Tadi kan Garis terhadap garis Sekarang Garis terhadap bidang Ini mempunyai Tiga kemungkinan Yang pertama Garis G terletak Pada bidang A Dengan kata lain Bidang A melalui Garis G Jadi Ada bidang Kemudian Ada garis Garis nya terletak Pada bidang Kemungkinan yang pertama Kemungkinan yang kedua Garis G memotong Bidang Alpha Dengan kata lain Garis G Dan bidang Alpha Berpotongan Ini saya gambarkan Seperti ini ya Nah Kayak tadi Jadi Si garis G nya Berada di atas Jadi kalau kita lanjutkan Seperti ini Oke Ini di titik ini Gitu ya Ini harus Harus pintar Harus pintar Ngebayangin Teman-teman Kemudian Kemungkinan yang ketiga Garis G sejajar Bidang Alpha Dengan kata lain Bidang alpha Sejajar garis G Atau garis G sejajar Dengan bidang alpha Oke berarti Garis G nya misalkan disini Maka ini sejajar Belas ya Baik kita Lanjutkan Ke kedudukan bidang Terhadap bidang Jadi Tadi kita sudah bahas Titik Terhadap garis Titik terhadap bidang Garis terhadap garis Garis terhadap bidang Nah sekarang Kedudukan bidang terhadap bidang Yang pertama Kedudukan dua bidang alpha Dan bidang beta Misalkan ya Kita Buat dua bidang Bidang alpha dan bidang beta Mempunyai dua kemungkinan Yaitu Bidang alpha dan bidang beta Sejajar Biasanya dilambangkan seperti ini Kalau sejajar ya Jadi kalau menurutkan lambang ini Artinya sejajar Alpha sejajar dengan beta Nah Misalkan ini bidang alpha Kemudian bidang betanya Nah ini Nah ini kan sejajar Jadi kedua bidang ini Sejajar Lalu kemungkinan yang kedua Bidang alpha dan bidang beta Berpotongan dengan sebuah garis Garis potong tersebut Biasanya dilambangkan A, B Jadi gini Ini Yang ini Bidang alpha Ya Kemudian yang ini Bidang beta Di saat dia berpotongan Maka Ada garis nih Ini garisnya disebut Garis Potong A, B Alpha, Beta Gitu ya Seperti ini Bidang berpotongan Selanjutnya Kedudukan tiga bidang Alpha, Beta, dan Gamma Mempunyai beberapa kemungkinan Yaitu yang pertama Ketiga bidang alpha, beta, dan Gamma Sejajar dengan kata lain Alpha sejajar dengan beta Beta sejajar dengan Gamma Ini Lambang dari Sejajar ya Jadi Alpha Ini bidang alpha Sejajar dengan bidang beta Sejajar dengan bidang Gamma Ini sejajar Lalu kemungkinan yang kedua Dua bidang alpha dan beta Yang sejajar Dipotong oleh bidang Gamma Sehingga diperoleh perpotongan Antara bidang alpha dan Gamma Sebagai Alpha, Gamma Dan perpotongan bidang Beta, dan Gamma Sebagai beta, Gamma Ini gambarnya Saya tidak bisa membuat Menggunakan PowerPoint Jadi saya foto langsung di bukunya Seperti ini contohnya ya Ini ada Bidang beta Kemudian yang ini Bidang Alpha Nah yang ini Yang warna pink Itu adalah bidang Gamma Tadi Kedua bidang alpha dan beta Dipotong oleh bidang Gamma Nah tadi kan garis ini ya Maka akan terbentuk garis nih Garis ini Ini adalah Alpha, Beta Garis potongnya Sedangkan yang ini Garis potongnya Beta, Gamma Tuh Jelas ya Kita lanjut ke Kemungkinan yang ketiga Ketiga bidang alpha, beta, dan Gamma Berpotongan pada satu garis Akibatnya Alpha, beta Alpha, Gamma Dan beta, Gamma Berimpit Gambarnya seperti ini Jadi ketiga bidang Alpha, beta, dan Gamma Berpotongan nih Ini berpotongan pada satu Garis Jadi kalau digambarkan seperti ini Nah garis ini Berarti alpha, beta, Gamma Gitu Jelas ya Nah Kemungkinan selanjutnya Yang keempat Dari ketiga bidang alpha, beta, dan Gamma Setiap dua bidang saling berpotongan Sehingga diperoleh tiga buah perpotongan antara dua bidang Yaitu perpotongan bidang alpha, dan beta Sehingga alpha, beta Bidang alpha, dan gamma Sehingga alpha, Gamma Dan perpotongan bidang beta, dan gamma Sebagai beta, Gamma Oke Contohnya seperti ini Jadi ada tiga bidang Nah ini berpotongan Ketiga bidangnya Nah sehingga tadi yang disebutkan ya Jadi ada alpha, beta Beta, Gamma Alpha, Gamma Begitu Untuk kedudukan titik garis bidang pada bangun ruang Jelas ya Jadi untuk materi hari ini Sampai sini dulu Mudah-mudahan paham Dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh